penting kater ya Halo apa kabar sebat-sebat semua ketemu lagi dengan aku dar di bookboys nah di video kali ini kita bukan hanya di konten unboxing ya kita juga bakal review dikit ya tapi nanti bakal lebih review ke komik Tokyo Revengers yang volume kedua ya Oke jadi ini tuh ada dua paketannya yang satu ini tuh ada komik-komik dari Amprik ya yang sering nanyain Bang punya koleksi komik dari luar enggak yang bahasa Inggris Bang dari itu cuma punya satu gitu sebat ya dan akhirnya gue coba-coba buat beli komiknya kalau dibilang Bang dirapa nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya bisa tapi enggak terlalu lancar ya gue lebih bukan lebih ke bahasa Inggrisnya tapi lebih enggak bisa menikmati filmnya ketika baca komik dengan bahasa Inggris dan kayak kita itu harus dua kali kerja gitu loh dimana itu tekstnya bahasa Inggris gue harus baca sambil ngertiin mahamin gitu kan nggak kayak kalau kita udah baca komik udah diterjemahin ke bahasa Indonesia gitu Oke ini dia paketannya sebelum kita mulai videonya buat teman-teman semua yang baru gabung di channel bookboys jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video video terbaru dari bookboys ya udah usah lama-lama kita langsung buka paketannya Oke kita bakalan buka paketan dari yang gede dulu ya sebetulnya Oke kita bakalan buka dari paketan yang gede besar nih sobat ya ini tuh dari kiosk Cili sobat dari Sidoarjo ya Oke ini dari Shopee ya kita langsung buka aja sebat ini dia paketannya sebat ini tuh dari matahari ya dari matahari ini cuma kertas lengkapannya aja ya kita buka lagi wah ini dibikin kayak tas seperti ini sebat Oke Wow Wah gede juga ya sebatnya Oke ini segini Oke kita lihat isinya apa aja sebat Oke ya yang pertama isinya kardus sobat ya yang pasti buat pengaman Oke yang pertama kita cek satu persatu ini ada komik berjudul right state ya ini tuh grafik novel ya tapi bahasa Inggris sobat ya ini dari mana nih dari vertigo komik ya vertigo komik ya ini tuh berarti komik amperik ya sobat ya Nah gue perlihatin ke kalian ini tuh isinya hitam putih dan lumayan tebal sobat ini dia covernya seperti ini ya Oke ini tuh kemarin bukan masal harga tapi ini tuh dikasih bonus ya kalau dijual ini tuh sebenarnya dijual dengan harga 10.000 tapi sama yang jual dibuat bonusan sama beli komik ini itu sepatnya ini dia komiknya seperti ini kenapa dibuat bonusan Bang karena ini tuh komiknya enggak dijual terpisah jadi ini tuh ada tujuh komik dijual dengan harga 70.000 gitu sepatnya take all ya dan dibuat sumberin sama komik ini ya oke kemudian yang pertama ini tuh ada komik berjudul Batman ya sepatnya Batman Bruce Wayne greatest free nah ini komik warna ya komik warna dan dalam bahasa Inggris ini kalian bisa lihat ya seperti ini sobat belakangnya seperti ini ini dari DC komik ya ya sobat ya Oke jadi sekarang Bangdar punya komik amprik nih yang bukan terjemahan tapi dari orisi ini dari sananya ya komik dari sana import oke ini dia Batman ya kemudian ada lagi komik ini kemudian dari Marvel komik ya ini komik door ya sobat ya Oke ini dia komik door yang T39 gue nggak nggak atau kalau belum begitu paham sih tentang komik komik dari amprik itu formatnya kayak gimana yang jelas kalau nggak salah modelnya isu ya sobat ya bukan volume ya ini dia oke kalau komik amprik itu ukurannya lumayan gede dan panjang gitu ya panjang ke atas ini dia ini juga berwarna ya tapi tipis-tipis karena memang modelnya isu ya ini dia sobat ya Oke ini komik door kemudian ada lagi Oh jatuh ya udah kemudian ada lagi komik komik Star Wars ya ini tuh dari Dark Horse komik sebat ini juga pakai bahasa Inggris Star Wars here to the Empire ini dia menurutnya sebat ya ya jadi komiknya semuanya full color ya ini pakai kertas apa nih kertasnya bagus banget oke lanjut kemudian ada komik Ex Machina ini tuh dari komik apa ya BCI gue kurang tahu sobat ini tuh dari penerbit apa ini jelas dia juga bahasa Inggris ini kalau nggak salah juga komik amprik ya jadi buat teman-teman semua yang mungkin tahu ini tuh komik tentang apa dan komik komik dari mana artinya keren banget ya sobat ini covernya seperti ini ya kemudian ini dia dalamnya mungkin ini masih masuk dari Marvel Universe enggak sih tapi kalau nggak ada tulisannya Marvel ya di sini sebagian dia komiknya ya oke lanjut kemudian ada lagi komik berjudul Majestic ya sobatnya ini juga dari will storm universe will storm universe sobat oke ini cover dalamnya seperti ini kayak cover luarnya seperti ini sobat dalamnya juga sama full color ya oke mantep lah sobat ya Bangdar memang jarang baca ada komik komik-komik amprik oke kalau komik amprik tuh gambarnya bener-bener kayak agak vulgar dikit ya sobat ya oke kemudian ada lagi komik wild spider atau wil apa nih sobat ini dari will storm universe juga sobat ya masih masih dalam satu paket itu tadi covernya seperti ini sobat mantep oke dalamnya juga sama ini juga berwarna ya ini dia oke kemudian ada komik rising star ya rising star oke ini juga bahasa Inggris ini dari mana nih dari penerbit apa ya ini ya kalau tidak begitu tahu saya tidak begitu tahu sini sobat ini dalamnya seperti ini ya ini cover luarnya oke kemudian yang terakhir ini tuh komik the phantom ya ini juga semuanya bahasa Inggris sobat oke ini dia komiknya oke coba kita lihat satu persatu tadi ya 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti ada 8 komik dihargai 70.000 ya ini tadi sekarang kita buka yang paketan satunya oke yang paketan satunya ini tuh dari santos sojaya bookstore salah satu toko langganan gue kalau gue beli komik baru lokasinya berada di kudus jadi nggak terlalu jauh dari sini gitu sebatnya jadi cepat dateng lah oke kita langsung buka aja dari santos sojaya bookstore itu ada dua komik ya dua-duanya dari imprint semua yang pertama ini tuh dari imprint mnc ya dari akasha kemudian yang satu dari imprint Alex media kumutido ya nih dari level komik ya oke ini tuh ada dua komik ya yang satu adalah komik judul baru minggu ini di bulan April ini itu munduran dari STO ya jadi ini tuh mundur dua minggu dari jadwal resmi terbitnya Oke komik ini itu bakalan terbit besok ya tepatnya di tanggal berapa ini tadi tanggal 11 tanggal 13 13 April 2022 besok hari Rabu ya dan gue udah dapet komiknya ini di hari Selasa Oke ini ada komik Tokyo Revengers ya yang volume kedua nih kalian bisa lihat tebel ya kemudian yang satu ada komik sales at work black yang yang volume pertama sobat ya untuk komik ini bakalan gue bahas besok atau besoknya lagi ya sobatnya karena di segmen ini gue cuma mau unboxing dan bahas sedikit tentang Tokyo Revengers yang volume kedua oke dua-duanya ini tuh gue beli dengan harga sekitar 30-an ribu keatas nggak sampai 40 sih sobat ya dan dengan harga aslinya sebenarnya komik itu harganya 45 kemudian untuk yang komik Tokyo Revengers yang volume kedua ini tuh harganya 40 berarti dapat diskon ya Oke ini gue singgirin dulu sekarang kita bakalan bahas komik yang Tokyo Revengers yang volume kedua Oke ya sobat ya jadi karena gue pernah bahas komiknya buat teman-teman semua yang mungkin pengen tahu ya yang udah punya komiknya nanti bisa langsung ikutin di pembahasan ini tapi yang belum punya komiknya atau mungkin baru dengar kalian bisa lihat pembahasan bookbase tentang komik Tokyo Revengers secara mendalam secara detail di di postingan di postingan yang pernah gue kirim di postingan yang pernah gue upload ya di YouTube kalian bisa cek di sini sobat di situ gue bahas ya dari sisi luarnya kemudian dalamnya dan disini karena gue udah pernah bahas yang volume pertamanya gue enggak bakalan terlalu banyak bahas seperti yang kemarin karena nanti cuma sama aja jadi gue bakalan lebih fokus ke jalan ceritanya aja ya walaupun nanti gak gue ceritakan semua sih nanti biar gak ngepoiler ya gue kasih spoiler dikit lah Oke sobat untuk visualnya ini hampir sama ya dengan yang volume pertamanya bedanya yang volume pertama itu warnanya merah yang ini covernya warnanya hijau ya oke di sini juga sama Tokyo Revengers nya berada di tengah volumenya di sini di belakangnya masih sama ini logo dari geng manji di sensor ya di bagian atas logo swastika karena hampir sama dengan logo swastika yang dipakai dengan kelompok dari nazi ya yang dibikin oleh Adolf Hitler karena menimbulkan beberapa polemik ya di beberapa negara tertentu makanya di Indonesia buat menanggulangi masalah itu mungkin juga daripada nanti baru dikritik mungkin dari pihak lx langsung aja nyensor ya ini kalau sebab lihat cover aslinya di Jepang sana ini sebenarnya logo swastika ini tuh full berada di sini ya dan ini tuh kayak diperbesar dikit kemudian di sini dipotong di bagian atas jadi cuma kelihatan di bagian bawah sini dua ya di sini sebenarnya ada terusannya ini sobat ya oke kalau yang di cover pertamanya itu masih di toko utamanya di sini juga sama toko utamanya yang beda adalah yang di cover pertama toko utamanya yang berada di masa depan kemudian yang di cover di kedua ini tuh toko utamanya berada di masa lalu ya saat dia masih anak sekolah gitu sobat oke masih sama dari covernya sama kemudian juga sama-sama glossy tebalnya juga lumayan sama nih oke ya belum gue tata di sini masih di sana jadi gue nggak bisa bandingin sobat ya oke gue mau baca ini sebentar ya buat teman-teman semua nanti setelah gue dapat nanti setelah gue bisa rabungin ini gue bakalan kasih reviewnya dikit ke kalian Oke gue baca dulu ya ya I'm back ya jadi gue kembali setelah baca sekitar 30 sampai 40 menitan sobat ini cerita di bagian volume kedua ini tuh dari bagian pertama ada pergembangan lumayan banyak sebagai jadi lebih lengkap komedinya juga dapat sebagai ada bagian-bagian tertentu yang kayak tokoh-tokohnya udah mulai kita pahami karena di komik Tokyo Revenger ini tuh sebenarnya geng-gengnya atau orang-orangnya sebenarnya banyak banget ya tapi kalau dibahas dari per volume per volume per bab itu enggak terlalu banyak orang-orangnya jadi kita itu bisa sedikit demi sedikit bisa menghafal karakter-karakternya terutama di volume kedua ini tuh juga enggak terlalu banyak kayak di volume pertama kita dipaksa mengenal beberapa tokoh ya lumayan banyak lah tapi di volume kedua ini tuh jalan ceritanya udah mulai terlihat ke arah mana jadi kita bisa lebih fokus gitu nah di volume kedua ini ya ini juga lumayan tebel masih sama di sini ada halamannya like banget sama Alex media ya di sini ada bagian-bagian yang dimana kita bisa lihat Oh ini kita masuk di halaman mana halaman mana di halaman berapa gitu sobat untuk halamannya sendiri di sini ada 200 halaman ya mantep banget tebel sobat ya dan gue ingetin lagi ya gue ingetin jadi di volume kedua ini tuh ada bagian yang lebih nge-wow dari volume pertama yakni di adegan-adegan di beberapa panel sobat ya karena disini udah ada tulisannya ada adult comic atau komik dewasa jadi ini tuh bener-bener dikhususkan buat kalian yang belum diwasa ya jadi buat anak-anak remaja ya yang mungkin masih belum begitu dewasa untuk baca ini sebenarnya menarik ya tapi alangkah baiknya kalian bisa lebih bijak lah dalam memilih bacaan oke jadi di bagian volume kedua ini tuh untuk chapternya ya chapternya ini tuh ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9 chapter dan ada 1 bonus chapter ya jadi totalnya ada 10 chapter untuk volume kedua ini itu dimulai dari chapter pertama eh untuk volume kedua itu dimulai dari chapter 6 dan berakhir di chapter 14 sobat ya untuk judul-judul dari per chapternya ini tuh masih unit kayak di volume pertama ya jadi di sini kalian bisa lihat semuanya pakai judul air atau ri ya sobat ya di sini ada return Rejoin, Respirate, Relive, Reply, Reburn, Remind, kemudian yang chapter extra itu 0 ya karena ini tuh kayak flashback kemudian ada Regret dan Resort ya sobat ya dan di sini akhirnya mulai sedikit terbuka misterinya karena di komik ini itu sebenarnya yang jadi menarik adalah sebenarnya komik ini itu kan kayak kayak mirip-mirip Crow kemudian kayak komik lain ya yang temanya tentang fight anak-anak sekolah ya tapi yang bikin beda di sini adalah ada misterinya misterinya adalah di sini kayak ada kayak skifar ya atau scene fiction dimana ada orang yang bisa pergi ke masa lalu ya dan di sini tuh bisa jadi selingan yang bisa menarik orang-orang yang sebenarnya enggak begitu suka dengan komik-komik model fight anak-anak sekolah seperti ini bisa langsung menarik gitu loh sobat ya karena ada misterinya gitu sampai sekarang masih belum terjawab dan di sini nanti di volume dua ada sedikit jawaban dikit lah tentang misterinya gimana triknya jadi triknya biar si Takemichi ini tuh bisa kembali ke masa lalu adalah dengan bersalaman atau bertepuk tangan ya jadi kayak gandingan tangan dengan si Naoto ya adiknya Hanagaki adiknya siapa tuh yang pacarnya itu sobat ini misterinya ada lagi ya jadi kayak temannya di sini mati kemudian di sini ada bagian yang agak berbeda dari filmnya ya di bagian kalau kalian udah nonton filmnya jadikan di film Tokyo Revenger itu kan live actionnya akan menceritakan tentang si tokoh utama ini dia mau nyelamatin Dragon ya buat mengubah masa lalu ya dan endingnya kayak disingkat aja akhirnya kembali ke masa depan dengan menyelamatkan Dragon di komik ini ceritanya juga sama jadi dia pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan Dragon ya karena penyebab-penyebab geng Tokyo Manji yang dipimpin oleh Mickey ini tuh berulah dan jadi jahat di masa depan itulah karena terbunuhnya si Dragon gitu sobat dan sekarang dia mendapat misi yang sama dengan di film yakni kembali ke masa masa lalu untuk menyelamatkan Dragon ya agar tidak terbunuh intinya gitu ada perbedaan mendasar bukan mendasar ada perbedaan khusus di komik ini dengan di filmnya yakni di adegan ketika si Takemichi itu dari masa depan ke masa lalu kalau di film kan tiba-tiba dia langsung tuntuk poin ketemu pacarnya dan udah bersiap-siap untuk ketemu sama Mickey ya geng ya jadi kayak ada rapat diantara geng Tokyo Manji jadi kalau di filmnya dia ikut rapat dia sendirian aja ya ikut rapat dan kemudian langsung serius ke rapat untuk perang melawan Mobius gitu coba aja Mebius atau Mobius lah namanya susah banget kalau di komik ini ketika dia dari masa depan ke masa lalu dia itu tiba-tiba ternyata berada di tempat karaoke ya di tempat karaoke dan dia buka mata itu ternyata ada cewek yang menindihnya kira-kira gambarnya seperti ini ini sobat ya oke oke ini tuh gambar lumayan dewasa jadi memang tidak dianjurkan untuk kalian yang masih di bawah umur sobat oke dan disini tuh nggak ada di film ya dan dia masih bingung disini kenapa dia tiba-tiba bisa di tempat karaoke waktu dia kayak mau ngomong jangan sampai ketahuan pacarnya ternyata pacarnya ada di belakangnya untungnya pacarnya enggak tahu kalau dia berada di tempat karaoke itu sobatnya ya singkat cerita ini alur ceritanya juga hampir sama dengan di film dia akhirnya ikut di pertemuan geng tokyo manji bedanya kalau disini dia itu pacarnya ikut gitu loh sobatnya jadi pacarnya ikut ke pertemuan geng tokyo manji dan ada perbedaan lagi ketika dia ikut membawa pacarnya itu ke pertemuan geng tokyo manji disini ada adegan lucu lagi ya yakni ternyata ketika disini tuh itu Draken kayak punya sahabat atau entah pacar yang bernama Emma gitu sobat jadi dia itu bilang ke Emma suruh buat nemanin pacarnya Takemichi gitu loh sobat ya ini dia ya ternyata si Emma itu ternyata cewek yang tadi di tempat karaoke ya dan dia bilang sama si Takemichi bahwa dasar cowok pengecut akhirnya pacarnya juga bingung kenapa pengecut kok bisa apakah kalian saling kenal yang intinya membuat ketahuan bahwa si Takemichi itu bersama cewek tersebut di takaraoke itu gitu sobat akhirnya disini Takemichi digebukin sama pacarnya gitu sobat dan adegan ini enggak ada di filmnya gitu ya ada satu perbedaan lagi ya ketika disini pacin itu menceritakan tentang kengerian bukan kengerian sih atau kejamnya geng mebius ya yang mengajar teman pacin dan mengerjai ceweknya di animenya itu kayak disensor ya disini kalau gue lihat gue belum lihat animenya tapi gue pernah baca bahwa adegan itu itu disensor kemudian di filmnya juga enggak ditampilin kalau di komik ini ini tuh ditampilin ya tapi masih diganti kata-katanya ya Kenapa diganti kata-katanya disini mana ya tadi Oke gue liatin dulu gue lupa nah ini ada adegan ya jadi disini tuh nanti kalian cari ajalah ya kalian kalian cari aja gue enggak mau nampilin disini karena menurut gue enggak begitu etis kalau gue tampilin di sini sih sobat jadi kalian cari aja mungkin di allshop atau eh kode sop kalian cari di internet ya atau kalian bisa cari atau bisa beli ini tuh berada di bab 11 ya chapter 11 yang berjudul Reburn kemudian di halaman sekitar 11 sobat ya atau halaman 10 disini ada panel ya yang menjelaskan bahwa temennya pacin itu dihajar ya kemudian pacarnya itu sebenarnya disini kalau di komik ini ini tuh masih pakai bahasa sopan ya jadi gini kata-katanya sahabat Pak jadi bulan-bulanan anggota Moebius ceweknya dikerjai di depan matanya orang tua dan saudaranya dikeroyok dan dipala ya jadi disini bahasanya oleh Lex media dikasih bahasa dikerjai padahal dari bahasa aslinya sebenarnya bukan dikerjai ya di sini gambarnya itu sebenarnya ceweknya itu di nah giniin ya giniin itu apa Pak gini hahaha iya 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 kalian cari aja gambarnya ya pokoknya ada di halaman yang gue sebutin tadi sobat ya yang akhirnya membuat keputusan si Mickey bahwa akhirnya mau nggak mau harus tempur dengan geng Mobius gitu sobat ya oke gue liatin salah satu gambar yang gue suka di komik ini ya temen-temen yang ngumpul ya ini dia oke sama satu gambar lagi ya oke ini dia perbedaan lagi kalau di komik ini tuh kayak ada flashback dikit ya tentang si draken sama si Mickey kalau di film nggak ada ya sobat ya oke dan komik ini tuh halaman terakhirnya atau berakhirnya tuh berakhir bersambungnya tuh di halaman ketika datangnya Moebius untuk mengajak perang ya sobat ya jadi kalau di filmnya sendiri komik kedua ini tuh masih belum rambung karena di filmnya yang live actionnya itu sampai perang itu berakhir kemudian si siapa Takemichi kembali ke masa depan dan karena kita masih punya di volume 2 kita belum tahu di volume ketiganya dan volume keempatnya mungkin untuk filmnya mungkin merangkum dari 4 atau 5 komik ya kalau perkiraan Bang Dar sih kayaknya sekitar 4 komik ya karena kalau tiga komik kayaknya masih kurang sobat oke kira-kira seperti itulah sobat reviewnya Nah itu tadi sobat sedikit unboxing dan review dikit di komik Tokyo Revengers volume 2 semoga sharing itu bermanfaat buat teman-teman semua khususnya para pecinta komik terjemahan ya maupun komik impor dari luar negeri Bang Dar juga mau nyoba itu tadi Oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya jika kalian suka dengan konten ini silahkan like dan share ke teman kalian semua dan jika kalian tidak suka atau mungkin ada pertanyaan atau mungkin juga mau ngasih saran kalian bisa aja ngomong di kolom komentar jangan lupa buat kalian yang merasa channel ini tuh layak banget buat didukung dan diapresiasi secara material kalian juga bisa support bookbase lewat Saweria ya lingkut taruh di deskripsi Oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya mohon maaf jika ada salah kata ada salah ucap wedar pamit dulu salam books lovers bye bigebay wi呀 bye éro u kami b add Seite baik baik baik